Selamat datang para pecinta game RPG balik lagi di One Punch Man video Di video yang kita main dulu ke server Indux Simplify Dan BTW disini untuk HBU nya ya Ini mirip kayak di saya ya Yaitu si nyamuk Entah ini ngikutin atau kayak apa gak tau ya Tapi menurutku gak Gimana ya cuy Kemarin sebelumnya itu udah ada event yang dimana itu S per 2 biji Yaitu pingat SSR plus sama SSR biasa Itu S per 2 nya ya kan udah pasti Terus dikasih HBU S per lagi pula ya Gak tau lah ya ini pertimbangan dari dimana gitu Oke kita langsung aja masuk Disini ada PVP baru Dan kemungkinan di saya bakal ngikutin Cuman entah kapan masuknya ya Dan akhirnya disini aku bisa ngebeli avatar Beth Saitama Acai gg banget coy Oke disini aku udah berhasil ya tadi ya Disini poin ku challenge ya Challenge serangan nih sisa 3 Dan ini udah bisa ngeklaim Saitama Oke mantap Kita coba claim dulu men Mantap jiwa nih Ini dia Kita coba pakai dulu ya Mantap jiwa coy Ini avatarnya the best ya Dan ini permanen ya coy Permanen ya buat kalian yang Kemarin tanya Ini kan ada waktunya bang Gak permanen tuh Permanen coy Kalian lihat aja Transl sendiri nih Kalau gak percaya ya Kita pakai dulu Eh mantap ya Sekian lama saya menggunakan avatar burung-burungan Akhirnya diganti dengan avatar Saitama Sibotak Mantap ya Mantap jiwa Oke kita sedikit showcase dan aku sedikit review lah ya Untuk PVP nya ini macam mana gitu ya Jadi PVP ini PVP baru Yang mengadaptasi dari beberapa PVP yang ada di OPM Fitur PVP yang ada di OPM Contohnya Ada dari Dojo udah pasti Karena dia Mengharuskan membawa 3 squad Atau 3 line up Terus ada di rumah ya PVP biasa ada sih Ya karena kan PVP juga gitu Pokoknya itulah ya Terus untuk sistem pencarian lawannya Itu mirip kayak LC Nah gitu ya Jadi banyak ya Mengadaptasi dari beberapa banyak PVP yang sudah ada Dan untuk bulan lalu ini Kayaknya yang TV ini belum ada ya Nah ini kan kayak di LC banget ya Nah ini kemarin Bulan kemarin belum ada Dan ini baru aja hadir di bulan ini Kalau gak salah ya Nah kayak gini Terus ada shopnya kayak gini Nah setiap rank itu Isi shopnya beda-beda coy Aku kalau liat youtuber-youtuber China Itu shopnya isinya lebih Lebih bagus daripada ini ya Mungkin disini rankku Masih rada Di bawah gitu ya Jadi isinya kayak gini doang Paling bagus ya ini ya Red set fragment ya Buat Fuse Red Gear Dan disini ada Berbagai macam reward Yang Beberapa belum kudapetin Dan Udah ada yang kudapetin Nah untuk sistem rankengnya aja Ada banyak main asli main Kalian lihat aja ini Ini Ngomongnya apa ya Bronze Bronze ada 1, 2, 3, 4, 5 Terus naik lagi Perunggu lah ya Ngomongnya Itu 2, 3, 4, 5 Terus ada gold 1, 2, 3, 4, 5 Terus ada Ini apa ya Perak lah 1, 2, 3, 4, 5 Terus ini Ini apa jir Kalau gak Oh platinum Atau perak itu Terus ini ada lagi tuh Ungu 1, 2, 3, 4, 5 Terus naik lagi Terus naik lagi 1, 2, 3, 4, 5 Terus merah lagi 1, 3, 6, 9 Tapi ya Nah ini yang merah ini Yang Paling GG coy Nah yang bawah ini apa nih Oh ini rewardnya coy Oke rewardnya ini Ini isinya Banyak ya Aku kemarin tuh Apa isinya Ada gold juga Ada Fragment Mungkin aku lupa men Udah aku bukain semua Aku Ini avatarnya Dapet 28 hari Nanti kalau udah kelar Dan ini Paling bagus Ya sama aja sih Kalau avatar ya Yang berbeda Cuman ini aja Jadi hadiahnya ini Jumlahnya aja Dan ada Koin-koin ini Untuk ngebeli Di shopnya Kayak gitu Dan ini tuh Eventnya PVP-nya ini Ada waktunya ya coy Sebulan sekali ya Sebulan sekali Dari tanggal 4 ini ya 4 bulan 7 Sampai tanggal 17 Bulan 7 Jadi kayaknya Cuman ya Sekitar 2 minggu doang coy Begitu ya Nah terus Disini ada waktunya juga coy Kapan kalian harus nge-push ya Ini mirip banget Kayak LC Jadi Dari mulai jam 12 siang Atau kalau di Indonesia Di WIB Itu masuknya Jam 11 siang Sampai jam 10 malam Atau jam 9 malam Disini aku masih Di rank platinum Bintang 5 ya Belum masuk Platinum 2 sih ya Oke Nanti dulu Sebelum kita Coba tes Macam apa PVP-nya Disini juga ada Ini ya Apa Chat Word chat Ya ini Kita bisa chatting Dengan server-server merger Yang ada di Server PVP ini Ini ada dari Server 8 Eh 469 Ini ada dari 446 Terus ada dari 164 Banyak lah Nah untuk Rankingnya Kayak gini coy Ini Dibagi Banyak banget coy 1 2 3 4 5 6 7 8 Ada 8 ranking Dan yang paling Pojok kiri Ini kayaknya Yang paling muda ya Servernya ya Yang sebelah Semakin ke kanan Semakin gede Dan disini Aku ada di urutan 4 Kalau gak salah Iya 4 Disini ranking 500an anjir Membalukan anjir Dan yang paling pojok ini Kalau kalian pengen Lihat top top sultan Kalian lihatlah Yang paling pojok Nah ini ya Yang paling pojok ini Kita bisa lihat coy Ini paling sultan men ya Dengan BP 445 Juta 160 Ribu GG Anjir Dengan sekuat Rata-rata Bintang 6 Ini hujan ya coy Semua aja Suara yang tertangkap Masih Oke Disini untuk sekuat pertama Ini anjir GG banget men Ada Core Geary Ini makanya Core Geary Dengan Mbah Sonic Ini makanya Core Ini makanya Core Geary Yang kedua Yang ketiga Makanya core bomb Memang 3 core itu Yang Masih menjadi core utama Di game One Punch Man The Strangers ini coy Oke Kayak gitu teman-teman Kita sekarang Coba Nyobain Serang aja Kita coba cari lawan Semoga Dapatnya yang Oke oke lah ya Kita masih bisa bersaing Nah ini sistemnya Kayak LC Teman-teman ya Kayak LC Tapi Dia Lawannya Bot Gameplaynya Otomatis Bukan langsung Live class gitu ya Tapi sistem pencarian Dan waktunya Itu mirip Kayak LC Jadi mengadaptasi Dari Berbagai Banyak PVP yang ada Yang sudah ada Fitur PVP yang sudah ada Dan disini Untuk urutan Urutan Line up Ini gak bisa diubah Teman-teman ya Kalau ini tuh Berdasarkan CP ya Semakin tinggi CP Dia akan naik Yang paling atas Ini contohnya Punyaku CP 6 juta Paling atas Yang kedua Dan ketiga ini Semakin kecil CP nya Atau BP Sorry BP ya Nah Begitupun lawan Juga begitu Gak bisa diatur ya Jadi Beda banget Kayak Di Dojo Kalau Dojo kan kita Masih bisa intip tuh Lawan squadnya Apa aja Terus Oh yang paling Yang squad kita Yang paling GG Diketemuin Dengan lawan Yang paling mudah Itu gak bisa Disini coy Ini udah otomatis Dan gak bisa Diubah-ubah Untuk timnya Kalian milih Lawan yang mana Gak bisa Kecuali kalian bisa Ubah timnya Yang ini Kalian bisa otak-atik Begitu teman-teman Dan disini Aku ngatur line up Yang line up pertama Itu memang Ini sih Apa namanya BP BP nya Rada tinggi Cuman dia gak bisa Nge-carry ya Yang bisa nge-carry Itu kasih ke line up Kedua dan ketiga Makanya Nanti ketemunya Bakal orang-orang Yang line up Kedua dan ketiganya Ini Masih oke lah Masih bisa Kukalahin lah ya Jadi seperti itu teman-teman Kita coba lawan saja Untuk line up pertama Si bodo amat ya Karena udah pasti kalah Karena Ya yang bener aja Gitu Lawannya kayak gini Gitu Kita coba saksikan saja Langsung di serepet Serepet Mantap Langsung wafat gaming Serepet Serepet Wafat gaming Tidak butuh waktu lama Wuhu Tornadonya masih Biru Putih ya Sorry Nah ini yang kedua coy Nah yang kedua ini Menurutku Udah pasti bin ya Karena Aku menerapkan Formasi Yang pertama itu Memang Yang seperti aku Bilang ya Yang pertama itu Memang CP FBP nya Tinggi Cuman dia Tipe-tipe car Yang gak bisa Nge-carry Nah yang bisa Nge-carry Aku taruh di Line up kedua Dan ketiga Ya line up ke Kedua dan satu Ya Ah bodo amat lah Yang penting Urutannya kalian tau lah ya Semoga aja sih Cepet hadir Di Sya Ya cuman Entah ya Karena ini PvP nya Tergolong baru Tiga bulan Ya kalau gak usah Tiga bulan Atau empat bulanan Gitu aku lupa men Dan ini baru Disempurnakan Terus ya Kalau kulihat Seperti itu Oh iya Aku sedikit lupa Tadi ngasih tau Jadi ini PvP nya tuh Kita bisa atur ya Kita bisa Ubah ke Reward nya itu Bisa langsung Dua kali Atau satu kali Nanti Kudu jelasin ya Setelah Battle ini Kelar ya Apa sih yang dimaksud Dua kali Satu 21 juta Mantap Kalau ini Mah Easy Easy aja Karena lawannya Enggak terlalu OPEG OPEG Gila Gitu Nih Gak Sana Tak Tep 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 bawah itu dapat poin tiga ratusan kalau nggak salah Nah itu bisa kalian gandakan ya dengan cara kalian klik ikon kali dua yang ada di sini Nah kalau ada udah ada animasi muter-muter itu berarti itu langsung menggunakan dua challenge yang tadikan challenge ku di awal tuh tiga biji tadi aku pakai satu untuk nge-attack nah ini aku pakai langsung dua challenge-nya dan nanti hadiahnya ya atau rewardnya bakal double juga Oke kita coba cek langsung saja tadi tuh aku dapatnya enam ya poinnya di sini kalau aku dua kali menang lagi berarti dapatnya 12 kita coba cek aja oke di sini sekuatnya Oke ini server baru coy tapi jp-nya tinggi banget eh kita coba main coy kita coba main di sini kita skip-skip aja ya untuk yang pertama mungkin yang kedua yang ketiga baru kita main kita skip-skip aja mempersingkat waktu kawan-kawan Oke langsung kita masuk ke battle yang kedua di sini rada bahaya karena ada sih gyoro SSR plus kita coba speednya buff dulu dengan main Rider tapi ini aku manual ya coy kalau auto kelamaan nanti tahunya karena counternya Galiwin udah ada kita coba pancah langsung semoga langsung wafat bagian belakang Oke mantap bagian belakang wafat ini mah udah pasti auto-win banget anjay kita skip aja nanti kita coba lihat rewardnya apakah bener dua kali atau tidak ya harusnya sih iya sih karena kemarin-kemarin aku udah nyoba ya terus kita masuk gameplay kedua nih lawannya siapa nih Oh ada Citeo SSR plus coy mantap ada Citeo SSR plus tapi kita bisa langsung slash ya kita coba langsung saja biar cepetan coy cat 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 mantap jiwa wafat langsung men mantap juga Oke kita langsung skip aja kita coba lihat rewardnya ah bener kan disitu aku dapat poin plus 12 yang artinya kali dua Oh ya poinnya sorry tadi 30 ya bukan 300 300 kebanyakan anjir di sini diganda digandain jadi 60 yang tadinya kalau sekali menang itu jadi 30 doang dapatnya kalau gugandain jadi 60 dapatnya tapi memakan challenge dua poin di di sini challenge poin ku abis ya tinggal nol gitu ya temen kalian kalau mau balikin tinggal pencet aja kali duanya Nah kalau begini udah normal kalau yang ini kali dua gitu teman-teman dan mungkin itu aja sedikit review pvp baru yang ada di server induk dan sekalian kita klaim avatar Saitama ini mantap banget teman-teman Oke mungkin segitu aja video kali ini terima kasih buat yang udah nonton video dan terima kasih mantap jiwa